Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kelas 5 Granada yang soleh dan soleha Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya Dan selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Oke teman-teman agar pembelajaran kali ini dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan belajar tematik tema 6 subtema 2 Muatan SBDP Pola lantai dalam tarian daerah Pola lantai merupakan garis yang membentuk formasi penari saat melakukan gerak tari Pola lantai dilakukan untuk memperindah pertunjukan tari Setiap gerakan tari memiliki pola lantai yang berbeda-beda Ada dua pola dasar dalam pola lantai Yaitu pola lantai lurus dan lengkung Pola lantai lurus itu seperti pola lantai horizontal, vertikal, diagonal, segitiga, dan zigzag Dan pola lantai lengkung itu seperti pola berbentuk lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang Berikut merupakan contoh tarian daerah di Indonesia dengan pola lantainya Gambar yang pertama ini merupakan tari topeng Tari topeng berasal dari Jawa Timur Tari ini menggunakan pola lantai vertikal saat menari Kemudian gambar yang kedua yaitu tari pendet Tari pendet berasal dari Bali dan menggunakan pola lantai diagonal saat menari Nah teman-teman itu adalah beberapa contoh tarian daerah di Indonesia dengan pola lantainya Mengembangkan pola lantai tari daerah Pola lantai tari daerah memiliki dua pola utama Yaitu pola lantai lurus atau pola horizontal, vertikal, diagonal, dan zigzag Dan pola lantai lengkung atau garis lengkung ke depan, garis lengkung ke belakang, pola lantai bentuk lingkaran, dan angka 8 Setiap pola lantai dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai lainnya Contohnya, tari saman yang memiliki pola lurus ke samping dan zigzag Pola tersebut dapat berubah menyesuaikan irama musik atau gerakan yang berbeda dari sebelumnya Ayo teman-teman coba perhatikan gambar pola lantai berikut Gambar yang pertama, hitungan satu yaitu pola horizontal Kemudian gambar yang kedua, hitungan dua, membentuk pola zigzag Dan gambar yang ketiga, hitungan tiga, yaitu pola zigzag sempurna Nah teman-teman, itu adalah contoh gambar pola lantai Oke teman-teman, kelas 5 Granada yang sole dan soleha Cukup sekian pembelajaran tematik tema 6 subtema 2 muatan SBDP pada hari ini Mari kita akhiri dengan mengucap hamdallah Alhamdulillah hirobil alamin Tetap semangat ya teman-teman kelas 5 Granada dalam belajar Dan teman-teman jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh